Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman semuanya Semoga semuanya sehat kali ini Kita akan membagian tutorial Mengupload sebuah file Menggunakan aplikasi yang namanya Buffsuit Yang sebelumnya kita sudah Kita bahas Tapi sekarang kita ulang lagi Karena ada beberapa permintaan Baik teman-teman Langsung saja Untuk sekarang kita akan Men-setting Buffsuitnya Dan men-setting Browser yang Sekarang kita pakai Pertama-tama Kita coba dulu ya teman-teman Menggunakan Belum kita setting Browsernya Misalnya kita youtube Kita bisa mengakses youtube Secara Lalu kita misalnya Apa nih Ini Ini semuanya bisa kita akses dengan biasa Nah Jika kita ingin menggunakan Buffsuit Maka Kita harus Samakan Instruksinya Misalnya kita buka Agar bisa tercapture Di Browsuit Sudah ya teman-teman Kita Next aja Langsung Starbuck Kita tunggu beberapa saat Agar Buffsuitnya Keluar Nah Sini Ini Sudah Sudah Tampil Buffsuitnya Yang akan kita Lakukan adalah Kita ke Tab Yang Proxy Nah Disini Kita sebenarnya bisa Menggunakan Browser bawaan dari Buffsuit Ya Chromium Kita Coba buka ya Kita klik Jadi ketika kita nyesel Buffsuit Sudah ada juga Apa Namanya Browser yang Bawaan dari Buffsuit Jadi Kalau disini kita Enggak usah Setting apa-apa Jadi kita langsung Apa Mencapture Langsung Diterima oleh Buffsuit ini Di Chromium ini Tapi Enggak ada Salahnya Kita Apa Namanya Kita Ada Ada Salahnya Kita Tahu Cara Manual Menggunakan Web Browser Bukan bawaan Dari Buffsuit Caranya Teman-teman Ke Setting Setting Lalu Ke paling bawah Di general Di general Ke paling bawah Lalu setting Nah Di defaultnya Biasanya Use Sistem Proxy Setting Nah Untuk Bisa Agar Bar User ini Di capture Di capture Sama Babsuit Maka Kita Harus Menggunakan Manual Proxy Ya 127 001 Kita Samakan Sama yang Ini Di Option Nih 127 001 Portnya 8080 Nah Portnya 8080 Kebawahnya Biarkan saja Lalu oke Oke Ini Angka Pertama Nah Sekarang Nih Ini Sudah Istilahnya Nyambung Sama Babsuit Kita Lihat Di intercept Interceptnya Kita On Kan Dulu Off Kan Dulu Ya Kalau On Biru Kalau Off Jadi Putih Di TTP Storynya Belum Ada yang Tercaptor Nah Kita Coba Panggil Ini Browse Misalnya Facebook Dotcom Oh Ya Tunggu Ya Nah Maka Bapak Yang Terjadi Maka Akan Ada Peringatan Ya Jadi Oh Seperti ini Tidak Aman Untuk Karena Disini Ada Yang Namanya Potswinger Yang Tidak Bisa Dipercaya Sama Browser Ini Oke Ini Ada Beberapa Opsi Disini Di Browsernya Ada Go Back Maksudnya Balik Lagi Nah Gitu Ya Atau Advanced Ya Accept Face And Continue Tapi Kan Kalau Misalnya Tiap Kita Buka Accept Ini Repot Maka Kita Apa Namanya Harus Menginstall Yang Namanya Certificate Beb Caranya Ini Kan Kalau Setiap Buka HTTPS Ini Kita Kan Ada Peringatan Gini Misal Kita Buka Youtube Ya Kalau Tadi Kan Sudah Bisa Nah Terus Semuanya Ada Peringatan Bisa Si Advanced Lalu Dan Yang Lainnya Eh Makan Youtube Nggak Mau Nggak Mau Misalnya Kalau Ini Kan Ada Accept Kalau Ini Nggak Mau Dia Katanya Gobek Aja Nggak Dipercaya Nah Caranya Kita Harus Install Certificate Kita Ke Settingan Lagi Setting Lalu Ke Privacy And Security Lalu Paling Bawah Namanya View Certificate Tapi Sebelumnya Kita Harus Download Dulu Certificate Nya Di HTTP Beb Nah Disini Kita Download Disini Pojok Kanan Save File Oke Nah Disini Kita Lihat Di Folder Download Ini Ada C A Set Set There Kita Kembali Lagi Ke Setting Activision Security View Certificate Lalu Disini Kita Import Nah Disini Kita Download Lalu Ada Ini Certificate Lalu Open Oke Lalu Ininya Trans Oke Juga Kita Lihat Lagi Ya Certificatnya Sudah Ada Atau Belum Pod Swinger Namanya Teman-teman Nah Nih Pod Swinger Kalau Kita Lihat Ya Oke Nah Sekarang Coba Kita Resetting Sekarang Kita Buka Facebook Platform Maka Otomatis Karena Certificatnya Sudah Dipasang Maka Layanan Internet Yang Kita Kunjungi Sudah Bisa Lagi Kita Ya Teman-teman Itu Apa Setting Awal Nah Sekarang Kita Coba Akan Kemudian Nah Sini Sudah 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 Ter Capture Ya Otomatis Sudah Ter Capture Karena Kita Sudah Samakan Tadi Opsinya Kita Buka Facebook Kita Hapus Dulu Ini Semua Ya Sekarang Kita Akan Buka Ini Misal Web Kali Kali Dot Ops Sekarang Kita Lihat Disini Hp History Nah Lihat Sudah Capture Bahwa Ini Request Get Http Tues Host Kali Dot Ops User Ajir Ini Text Nya Dan Lain 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 Coba Kita Untuk A Kita Misal Kita Set Misal Get 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 D Dot Com Kita Buka Ya Wab 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 Kecil Kecil Kecilan Yang Saya Buat Sedikit coba kita lihat disini dia sedang membuka get disini nama header nya get lalu http nya versi 1-1 host nya teguh site www.attv.com jadi sudah chapter tercaptor ya teman teman atau ini kita bisa lihat lagi historinya bisa intercept sekarang buka mesin target kita yang 192.168.112 ini teman teman oke 192.168.112 sudah terbuka kita buka disini intercept nya kita on kalau intercept on disini dia akan membaca kita lihat disini kita buka dvwa nah langsung dia tercapture langsung tercapture ininya method nya get header nya terus nama nah itunya di dvwa http nya versi 1-1 host nya kalau ada namanya nanti ada misalnya teguh.com nah ini karena kan gak ada dns nya jadi hanya ip nya host nya ini user agent nya bisa kelihatan lalu lalu text html nya language nya connection nya dia me-refer kemana lalu operate insecure request nanti ini bisa dirubah-rubah kita lihat disini ketika intercept nya on dia masih jalan bergerak dia bisa ngapa-ngapain yang kita intercept maka kita harus matikan ketika dimatikan maka dia langsung ke time yang kita lakukan maka kita sini login ya sini kita login kita intercept nya di online lagi kalau gitu misalnya punya admin password nya saya itu itu 238 nah langsung di ke verb suite jadi ini metode yang digunakan di httv header nya host nama itunya dv nama folder nya dva login php lalu ininya terangin php itu host nya seperti yang tadi konten origin nya ini refer nya kesini ini ini sesion nya security nya high kelihatan nah disini bisa kelihatan yang kita masukkan karena ini post kita sudah belajar ya post dan get di tutorial sebelumnya nah ketika kita post kan disini apa yang kita inputkan ada kita inputkan jadi kan ini username sama password maka disini tuker capture nah username nya ini password nya ini itu ya terbiasa nanti teman insyaallah nah untuk menghentikannya biasa kita bisa op maka dia akan masuk tuh sendiri kesini itu cara bagaimana mengintercept menggunakan bobsuite atau kalau ini oh kita bisa juga di ini http history nya bisa kita lihat login request nya 1 login php nah disini masih kelihatan request nya 1 ini get yang post nya kita lihat masih bisa tersimpan username nya admin password nya ini nanti bisa dirubah nanti ini setting awal atau penggunaan awal atau pengertian awal menggunakan bobsuite teman teman kalau misalnya bobsuite nya intercept nya di off ya kita bisa gak ada pengaruh gitu ya tapi kalau misalnya ini bobsuite nya di intercept nya on maka sebelum kita matikan atau apa maka dia akan jalan terus ter capture dan dia akan jalan terus disini unloading kita gak bisa kemana-mana tuh mau di klik dia akan kesini terus atau kita misalnya mau lihat history nya bisa forward 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 sampai gak ada disini oke teman teman kita top kan lagi story story nya kita bisa lihat oke sekarang kita kan misalnya mau sudah untuk menggunakan bobsuite nya kita cross misalnya bobs exit oke aja ya nah otomatis web browser yang kita sudah setting dari tadi ini gak akan muncul misalnya nah kita buka youtube gak bakalan bisa kita buka facebook misalnya gak bakalan bisa karena pengaturan proksinya hanya dihususkan tadi untuk menggunakan bobsuite maka langkah yang harus dilakukan yaitu ke setting lagi setting cuma kita ubah ini ini saja network setting nya proksinya ke use system dan oke kita tunggu beberapa saat mungkin perlu beberapa saat maka kita coba facebook ini ini bobsuitnya sudah kita tutup ya teman teman sudah jalan lagi itu ya teman teman itu cara setting awal menggunakan bobsuite saya kira untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian nanti insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengupload file menggunakan bobsuite untuk kali ini apa rangkuman dari pertemuan kali ini pertama kita sudah bisa cara men-setting penggunaan bobsuitnya dan browser bagaimana cara mengumumkan browser dan bobsuitnya yang kedua kita sudah tahu metode cara men-intercept agar kita tahu metode yang digunakan pada browser tersebut lalu pada yang ketiga kita apa mematikan settingan ketika bobsuite mematikan settingan browser ketika bobsuite itu ditutup baik teman-teman terima kasih untuk kali ini yang sudah menyaksikan dan terima kasih juga yang sudah mendukung channel ini semoga kita terus belajar dan disclaimer semoga ini digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat saya berlepas diri dari teman-teman yang menggunakan untuk kegiatan yang ilegal nah ini sebagai pembelajaran aja karena saya juga berbelajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati